Penyanyi Nike Ardila memang sudah 20 tahun lalu meninggal dunia, tepatnya tanggal 19 Maret 1995 silam karena kecelakaan tragis di jalan Riau, Bandung, Jawa Barat. Namun jasad yang sudah berkalang tanah tak lantas mengubur kesetiaan para fans yang tergabung dalam NAFJ. Meski Nike sudah kembali ke pangkuan ilahi sejak 20 tahun silam, fans setianya terus bertambah. Dan akhir pekan kemarin untuk mengenang meninggalnya sang idola, sekitar 200-an fans setia Nike menggelar renungan dan tabur bunga di makam Nike di Ciamis, Jawa Barat, tepat di malam tanggal kecelakaan Nike. Dari berbagai daerah di tanah air turut hadir, bahkan ada salah satu fans yang berasal dari negeri jiran Malaysia. Dan akhirnya kesedihan kehilangan sang idola kembali menyusup ke rulung hati begitu kuat. Maka ratusan fans itu tak kuat menahan sedih, mereka pun menangis di atas pusara sang idola. Rupanya kenangan-kenangan, rupanya kisah-kisah yang terdengar dari telinga-telinga, dari mulut ke mulut. Rupanya satu keyakinan. Kalau saya dari Kalimantan Selatan, Banjarmasin. Aku Eli, dari Malaysia, Kuala Lumpur. Kalau kita fans banget ya, bukan hanya suka sama karyanya, tapi suka sama jiwa sosialnya, suka dari sisi agamisnya. Sangat besar sekali ya, antusiasnya setiap bulan Maret sama dengan bulan Desember. Banyak sekali, ramai sampai beribu-ribu orang, apalagi bulan Maret ini karena 20 tahun jadi semakin membeludak gitu loh. Lain lah sama tahun-tahun lalu gitu ya. Sampai dari Malaysia, Singapura juga semua datang ke sini. Kau tak akan bersuara, walau dirimu kekurangan, hanya setiamu itu kuharapkan. Keesokan harinya, ratusan fans Nike kembali mengunjungi makam. Mereka mengelilingi makam yang telah direnovasi kembali. Dengan kusyuk, mereka melantunkan doa dan membacakan surah Yasin. Usai tabur bunga, ratusan fans Nike berpamitan pada Ningsi Ibuna Nike. Mungkin selama ratusan fans setia Nike membacakan doa, Ningsi tak kuat menahan haru dan kembali terbayang sosok Nike Ardila yang dulu kerap bermanja-manja di atas pangkuannya. Semua kenangan tentang Nike boleh jadi kembali menari-nari di benaknya. Seakan kembali diamuk rindu kepada Nike, tiba-tiba saja Ningsi Ibunda Nike jatuh pingsan. Ratusan fans yang telah berpamitan pun akhirnya berupaya menolong Ibunda Nike agar segera siuman. A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahmanir raheem. Ya Asi wal Qur'anil haqim. Terima kasih air dong. Air, air, air. Biar saya tidak ada. Mami sangat itu juga terharu juga makin kesini makin banyak. Iya itu gimana jadi Mami aduh balesnya ini gimana anak-anak sampai begitu banyak. Apalagi sekarang pertama yang dari Jepang sama Amerika ke makam. Kontras dengan fans Setia Nike yang menangis di depan makam, kebahagiaan tengah menyelimuti Ruben Onsu dan Sarwenda yang menggelar Nuju Bulanan. Dan pasangan Duda Herlino Alisa Subandono yang melaksanakan akikas sang buah hati sekaligus ulang tahun pertama pernikahan mereka. Lantas mengapa Ruben dan Wenda yang berdarah Tionghoa memilih Nuju Bulanan seturut adat Sunda? Saksikan Intans di segmen selanjutnya. Saya ngambil ini namanya Indonesia. Nggak ada nama-nama dari Chinese gitu. Selamat pagi pemirsa bersama saya Intan Harja akan hadir menemani Anda selama 30 menit ke depan. Dan setelah kisah Nika Ardila yang masih digandrungi para fans meskitlah 20 tahun yang lalu meninggal dunia. Kini giliran kisah bahagia pasangan Ruben Onsu dan Wenda yang gelar acara 7 bulanan. Dan meski berdarah Tionghoa Ruben Wenda mengadakan acara 7 bulanan seturut adat Sunda. Lantas seperti apakah ketika Wenda sampai harus berjualan rujak dan dawat? Dan seperti apa pula gelaran akikah yang digelar oleh pasangan Alisa Subandono dan Duda Herlino yang dirayakan sekaligus sebagai perayaan hari ulang tahun pernikahan mereka. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!